Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menanggapi surat edaran Kementerian Kesehatan tentang bilik disinfeksi. Menurut IDI, tidak ada larangan bilik disinfeksi, melainkan meminta agar bilik yang ada diganti sistemnya sesuai dengan standar kesehatan. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban, menyatakan keberadaan bilik dengan cairan disinfektan memang disebut WHO tidak efektif dan berbahaya karena mengandung alkohol. IDI menyatakan kandungan disinfektan dalam bilik harus dipastikan aman bagi tubuh manusia. Kalau yang dibilang WHO itu misalnya alkohol itu berbahaya, ya jangan dipakai. Kalau sudah terbukti berbahaya dan disarankan jangan, ya jangan dipakai. Namun, kan masih ada pilihan lain kita bisa meniru yang di Vietnam itu dipakai apa. Tidak pakai alkohol, mereka sama sekali tidak pakai alkohol. Dan di kedokteran kami menganut yang disebut Evident Based Medicine. Dan menganut sebelum sampai terbukti bagus, kita harus yakin dulu. Yakin dulu itu pertama adalah safety, uji aman, bahwa cairan yang dicemprotkan ke tubuh manusia itu aman, aman dulu. Kalau itu aman, baru kemudian penelitian berikutnya apakah bisa membunuh virus. Direktur Kesehatan Lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan menyebutkan, penggunaan bilik disinfeksi bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Kemenkes sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran untuk tidak menganjurkan penggunaan bilik disinfeksi bagi manusia di tempat umum. Kementerian Kesehatan menekankan disinfeksi hanya diterapkan pada permukaan benda yang sering disentuh manusia dan bukan pada permukaan kulit atau disemprot langsung ke manusia tanpa alat pelindung diri. Kemenkes menekankan penyebaran COVID-19 bisa ditekan dengan menjaga kebersihan dan pola hidup sehat. Sebenarnya memang BHU sendiri tidak menghancurkan terkait dengan adanya penyemprotan pada orang. Karena di samping bisa membahayakan kalau terkena mata, mulut, kemudian juga kulit yang jangka panjang bisa menimbulkan kanker. Namun juga kalau udara dari desinfeksi tadi terhirup dalam pernafasan. Karena ini mengandung sehat-sehat kimia yang sebenarnya berbahaya untuk manusia. Sehingga yang selama dilakukan proses desinfeksi adalah justru kepada sarana, prasarana dan alat yang kemungkinan tersentuh oleh manusia. Jadi pada saat penyemprotan sendiri tidak ada orang lain di sana, petugas yang menyemprotkan sendiri pun juga menggunakan APD lengkap. Kemudian bahan desinfeksi sendiri tentunya berbeda dengan antiseptik. Kalau untuk mengamankan kita manusia itu menggunakan antiseptik seperti sabun mandi yang mengandung cairan-cairan antiseptik. Kalau desinfektan untuk benda-benda mati supaya tidak tercemar oleh bakteri termasuk virus. Jadi tadi yang saya sampaikan kalau petugas disemprot itu sebenarnya untuk petugas kesehatan yang menggunakan APD lengkap. Artinya memang penyemprotannya untuk pakaiannya bukan kepada manusianya. Jadi kalau ada manusia melalui bilik desinfeksi tanpa menggunakan APD lengkap, maka cairan desinfektannya akan mengenai kulit lengan. Kemudian bisa saja ke wajah ini yang makin lama makin bisa berbahaya kalau digunakan.